Hai sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan channel ini semakin berkembang terima kasih kali ini saya akan membuat bunga dari plastik dan ini plastiknya warna biru nah ini jenisnya tipis kemudian saya juga pakai plastik yang warna kuning untuk daunnya saya pakai warna hijau dan hitam lalu plastik birunya saya gunting bagian atas dan bagian bawahnya lalu saya rentangkan dan saya siapkan kain sarung lalu diatasnya saya letakkan kertas kemudian di atas kertas kita letakkan plastiknya dan ini dua lapis lalu kita tutup dengan kertas dan kita setrika nah ini suhunya saya buat yang paling kecil karena plastiknya sangat tipis nah setelah itu kita buka hasilnya seperti ini jadi lebih kaku dan lebih tebal lalu setelah itu plastik kuningnya juga kita setika dan ini juga dua lapis ditutup dengan kertas lalu disetrika karena ini plastiknya lumayan tebal jadi suhunya agak kita naikkan sedikit Oke selesai kita tunggu beberapa saat nah kita buka hasilnya seperti ini cantik lebih rapi lalu untuk daunnya saya pakai plastik yang warna hijau kita gunting dulu bagian bawah kemudian plastik hitam nah ini seukuran dengan plastik hijau jadi besarnya sama kemudian plastik hitamnya saya sisipkan di bagian tengah nah ini tujuannya untuk memperoleh warna hijau yang tua ataupun hijau pekat kita tutup buka kembali dengan kertas dan kita setrika saya buka dan hasilnya seperti ini warnanya hijau tua serta motifnya cantik dan ini saya setrika bisa semuanya lalu plastik biru yang sudah kita setrika dipotong dengan ukuran 11 x 11 cm nah kalau mau lebih besar lagi boleh diperbesar ukurannya dan untuk satu bunga kita perlu dua plastik seperti ini dengan ukuran yang sama lalu kita lipat serum nah ini kemudian kita bagi dua disini di tengahnya lalu kita lipat ke arah kanan kemudian kita balas kita lipat ke arah kiri boleh diikuti dari videonya ya kemudian kita gunting ke sebelah kiri nah seperti ini kita buka ini menghasilkan tiga kelopak lalu saya pakai korek nah ini saya bakar jangan terlalu lama dan kita tarik bakar lalu tarik nah ini untuk memberikan efek yang bergelombang supaya kelihatan lebih hidup nah ingat ya saat membakarnya jangan terlalu lama supaya tidak terbakar ini hanya kita bakar lalu aja dan kita tarik seperti ini oke hasilnya seperti ini nah ini juga sudah saya bakar kemudian plastik kuning yang sudah disetrika kita potong dengan ukuran 3 x 15 cm lalu ini kita lipat dua lalu kita gunting tapi jangan sampai putus dan kita gunting seperti ini nah kita buka hasilnya seperti ini lalu kita ambil guntingnya dan kita tarik ke arah luar supaya tidak terlalu kaku nah seperti ini lalu kita ambil kawat besi sekitar 25 cm dan saya pakai tisu dan untuk lemnya saya pakai lem tembak atau glugan kita kasih lem di ujungnya dan kita lilit dengan tisu sampai membentuk bulatan seperti ini lalu kita ambil plastik saya pakai plastik hijau ini kita kasih lem kemudian kita lapisi dengan plastik hijau seperti ini kemudian kita ambil plastik kuningnya dan kita kasih lem kemudian kita lilit pada bulatan hijau nah hasilnya seperti ini kemudian kita ambil kelopak yang pertama dan kita masukkan di tengahnya nah ini kita kasih lem dulu bagian bawahnya kemudian kita satukan dengan kelopak yang pertama oke lalu kita ambil kelopak yang kedua dan kita kasih lem dulu nah ini kelopaknya saling mengisi kita masukkan di selah selahnya nah ini seperti ini nah ini dia buahnya cantik dan untuk daunnya plastik hijau tadi kita potong dengan ukuran 6 x 10 cm lalu kita lipat dua dan kita gunting membentuk daun seperti ini lalu kita siapkan lilin lalu daunnya kita lipat dua dan bagian tengahnya kita bakar nah ini untuk membentuk tulang daunnya kita bakar lagi bagian samping kiri dan kiri dan hasilnya seperti ini cantik kemudian kita ambil lagi kawad besi dan ini plastik hijau yang saya potong kecil saya kasih lem dan saya lilit dengan plastik hijau nah ini boleh juga pakai floral tape setelah itu kita ambil daunnya kita balik dan kita kasih lem lalu kita lipat lalu kita tempelkan kawad besinya nah seperti ini lalu kita ambil bunga yang tadi kemudian kita ambil plastik hijau nya kita kasih lem dan kita lilit dan ini akan kita satukan dengan daunnya nah cara menyatukannya tinggal kita kasih lem disini dan kita lilit dengan plastik hijau nya ini daun kedua dan untuk satu tangkai bunga ini saya buat 3 daun kalau mau lebih juga boleh ini daunnya kita tarik nah jadinya seperti ini warnanya cerah dan ini saya buat ada 3 bunga ini bunga yang kedua dan yang ketiga nah kalau untuk di rangka dipot saya sarankan buat bunganya lebih banyak dari sini nah ini saya satukan caranya sama tinggal kita kasih lem dan kita lilit dengan plastik hijau dan hasilnya seperti ini nah ini hasilnya cantik warnanya cerah warna birunya cantik sekali nih dan ini saran saya kalau mau dibuat di pot silahkan kamu tambahin jumlah bunganya supaya lebih rame dan lebih cantik nah ini juga bisa kita buat di dalam pot bunga oke buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar saya tunggu demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like, komen, dan share sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati